Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 8 9 10 Kali ini saya akan Membacakan prediksi Atau ramalan zodiac Pisces ya Khususnya untuk asmaranya atau cintanya Di minggu K2 di bulan Mei 2021 ini Oke saya shuffle dulu ya Kartunya ya Maaf ya Saya tidak pakai Kamera video langsung karena kamera saya lagi Busa jadi saya ingin menampilkan Kartu-kartu saja ya Yang sesuai dengan Kartu yang saya shuffle ya Bentar Saya mencari 10 kartu ya Untuk Jodiak Pisces Jadi minggu ke-2 ini Bagaimana Senara kalian Apakah rincana-rinjana kalian Ini 2-3-4-5-6-7-8-9-10 Oke Disini yang saya lihat Kartu pertama yaitu Seven of cups Seven of cups Yang kedua ada Six of sword Yang ketiga ada Eight of wands Ada Yang keempat ada Queen of pentacles Yang kelima ada Ace of cups Yang keenam Ada Seven of sword Yang ketujuh ada The moon Yang kedelapan ada King of sword Yang kesembilan ada Default Yang kesepuluh ada Two of sword Ya Jadi Satu Dua Tiga Sementara Oke Saya melihat disini Sepertinya Kalian ini sedang bingung ya Pisces Di minggu ke-2 Bulan Mei ini Ada banyak Harapan Atau keinginan Atau rencana Yang ingin kalian gapai Yaitu Ada Cinta Atau pasangan Seseorang yang Anda inginkan Kemudian Pasangan yang sesuai Dengan harapan kalian Kemudian Harapan Untuk Mungkin Membangun Rumah Atau Membeli rumah Ya Atau Soal keuangan Kalian Harta Ya Namun disini Kalian masih ada Godahan-godahan Lain Yang membuat Mungkin pasangan kalian ini Tidak memberikan Kejelasan Kepastian Dalam hubungan Sehingga Kalian akhirnya Tergoda Kepada yang lain Jika kalian Sudah membuat pasangan Mungkin Kalian Atau Pasangan kalian ini Menginginkan Rumah Baru Ya Kalian ingin Memwujudkan itu Namun Kalian masih tergoda Dengan Apa Seseorang di luar sana Yang membuat Kalian Membohongi dia Memberikan dia Harapan-harapan palsu Ya Akhirnya Ini hanya Justru Membawa kalian Ke situasi Stagnan Membimungkan Dan menggelisahkan Beberapa dari kalian Juga Jodhia Pisces Mungkin Kalian ingin Move on Di hati kecil Kalian Kalian ingin Membawa keluarga Kalian Untuk Hijrah Atau Pergi dari Situasi Atau Lingkungan Yang Konflik Yang Toksik Buat kalian Kalian ingin Membawanya Kepada harapan-harapan dia Ya Tetapi Kalian sudah terlanjur Tergoda dengan Pasangan yang lain Maksudnya Orang ketiga Tergoda dengan Seseorang yang lain Ini membuat Kalian Bermasalah Dalam hubungan Sehingga Pasangan kalian Sudah tidak Respek lagi Kepada kalian Dan Mau tidak mau Kalian harus Berusaha untuk Move on Dari pasangan kalian Sementara Di sisi lain Seseorang di luar sana Juga pun Tidak memberikan Kebastian Ya Akhirnya Kalian berusaha Untuk Move on Lagi Gitu Dari 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 seseorang Yang kalian harapkan Di luar sana Disini kalian memiliki Ya Ini karena ada Seven of cups Dan Six of swords Kemudian di kartu Eight of wands Ada banyak Keinginan Yang tersimpan Di Otak kalian Kalian memiliki Banyak rencana Ya Untuk Kalian mulai Memasang Strategi Strategi Gitu Untuk mendapatkan Apa yang kalian Inginkan Yang kalian harapkan Namun Semakin Kesitu Kalian Justru Bertanya Tanya Maksudnya Gini ya Justru merasa Kesepian Karena Orang yang Kalian harapkan Kedua-duanya Ini Seperti Sedang Ingin Berlalu Dari kamu Ya Padahal Seseorang Di luar sana Ya Atau Orang Yang menjadi Pasangan kamu Saat ini Adalah Orang Yang menjadi Harapan Kalian Adalah Orang Yang Sangat Kalian Peduli Sangat Kalian Sayangi Kalian Cintai Dia Tetapi Karena disini Mungkin Kalian Sudah Terlanjur Memanipulasi Dia Ya Ya Karena disini Ada Queen of Pentacles Dan Ace of Cups Ya Kalian Ini Sudang Merasa Kesepian Kalian Bertanya Tanya Bagaimana Hubungan Anda Kalian Dengan Pasangan Kalian Atau Dengan Orang Ketiga Ini Selanjutnya Sedangkan Di hati Kalian Masih Memiliki Cinta Kepada Mereka Ya Beberapa Dari Kalian Lebih Sudah Menetapkan Pilihan Atau Jatuh Cinta Kepada Orang Yang Di luar Dari Pasangan Kalian Orang Lain Dari Pasangan Kalian Disini Pasangan Kalian Sendiri Merasa Termanipulasi Oleh Kalian Dan Disini Karena Ada Seven Of Sword Dan The Moon Sepertinya Kalian Berhubungan Dengan Seseorang Yang Cukup Berbahaya Jika Jika Dikita Banyak Orang Hubungan Kalian Ini Akan Sedikit Mengancam Hal Kalian Menutupi Hubungan Ini Kalian Memanipulasi Keadaan Seolah Kalian Masih Baik Baik Saja Dengan Pasangan Kalian Agar Tampak Di Hadapan Orang Bahwa Hubungan Kalian Tidak Bermasalah Padahal Ini Sudah Disituasi Membahayakan Padahal Kalian Sedang Menjalani Dua Hubungan Padahal Kalian Secara Tidak Sadar Kalian Terjebak Dalam Kebohongan Kalian Sendiri Ya Karena Di Satu Sisi Kalian Ingin Keluar Dan Melepas Satu Hubungan Demi Hubungan Menjalani Hubungan Baru Tapi Kalian Justru Terjebak Di Hubungan Kalian Sendiri Ya Satu Sisi Kalian Masih Mencintai Pasangan Kalian Ini Ya Kalian Masih Ingin Kalian Tidak Mau Pilihan Kalian Kepada Yang Lain Membuat Pasangan Kalian Tersakiti Justru Kalian Sendiri Yang Merasa Tersakiti Karma Karma Terjadi Kepada Diri Kalian Karena Kalian Menyakiti Pasangan Kalian Ya Sehingga Disini Kalian Kembali Merasakan Dimanipulasi Oleh Orang Ketiga Kalian Atau Cinta Terlarang Kalian Disini Mulai Kalian Mulai Merasa Galau Ya Ingin Maju Tetapi Setah Karena Kalian Merasa Sudah Dimanipulasi Oleh Pasangan Orang Ketiga Kalian Ya Hanya Disini Kalian Berusaha Untuk Membebaskan Diri Kalian Masa Bodoh Gitu Daripada Kalian Harus Tetap Berada Dalam Situasi Melelahkan Galau Terus Terusan Ya Kalian Seperti Ingin Bebas Melangkah Kemana Saja Dan Mencari Pasangan Yang Lain Yang Bisa Lebih Menerima Kalian Karena Orang Ketiga Kalian Ini Sudah Mulai Setingan Hati Kepada Kalian Dia Sudah Mulai Ragu Dia Khawatir Kalau Bersama Kalian Nanti Dia Diperlakukan Sama Dengan Yang Sudah Kamu Lakukan Kepada Pasangan Kamu Saat Ini Ya Dan Pasangan Kamu Orang Ketiga Kamu Ini Sedang Berusaha Untuk Melepaskan Diri Dari Kamu Dia Lagi Ya Bersikap Konyol Gitu Ya Masa Bodoh Dengan Hubungan Kalian Ya Terkadang Orang Ini Ya Dia Memang Mencintai Kalian Mengharapkan Kalian Namun Sikap Kalian Yang Suka Memanipulatif Keadaan Ya Membuat Dia Sudah Merasa Ragu Untuk Mempercayai Kalian Atau Memilih Kalian Sini Akhirnya Ya Karena Ada King Of Cups Ada The Fool Dan Yang Terakhir Ada Two Of Swords Ya Di Game Of Cups Dia Memiliki Perasaan Kepada Kalian Ya Setengah Hatinya Ingin Meninggalkan Karena Dia Takut Dimanipulatif Lagi Seperti Kalian Memanipulasi Pasangan Kalian Saat Ini Demi Mendapatkan Dia Namun Di Sisi Lain Dia Memiliki Cinta Yang Tulus Kepada Kalian Disini Membuat Dia Bingung Di Two Of Swords Dia Merasa Bingung Ingin Maju Tetapi Dia Takut Tersakiti Dan Ini Ingin Meninggalkan Kamu Tapi Dia Takut Menyakiti Kamu Ya Akhirnya Kebingungan Dia Inilah Yang Membuat Dia Harus Ya Pura-pura Bodo Aja Cuek Ya Bersikap Sembrono Gitu Ya Dia Memilih Jalannya Sendiri Untuk Terbebas Dari Kamu Atau Masa Bodo Aja Gitu Dengan Hubungan Ini Itu Karena Dia Bingung Ya Bukan Berarti Dia Tidak Cinta Sama Kamu Karena Belum Ada Kejelasan Dari Kamu Kamu Memang Sekalipun Kamu Berjanji Sekalipun Kamu Serius Sama Dia Dia Tau Tapi Kamu Belum Melepas Ya Dia Tau Bahwa Kamu Masih Belum Melepas Pasangan Resmi Kalian Ini Atau Pacar Kalian Ini Ya Sehingga Sehingga Dia Sebagai Orang Ketiga Walaupun Dia tahu Kalian Mencinta Dia Tetapi Dia Ragu Jika Harus Melangkah Sampai Kijinjang Yang Lebih Serius Dengan Kalian Ada Banyak Kekhawatiran Dati Dia Jadi Di Minggu Kedua Ini Seseorang Yang Kalian Fokuskan Ini Sedang Bingung Sementara Yang Berumah Tangga Pasangan Kalian Ini Sedang Menginginkan Banyak Hal Dia Ingin Mencapai Cita-cita Dia Harapan Dia Ya Mungkin Dia Ingin Membeli Rumah Baru Dia Ingin Tinggal Di Rumah Baru Dia Ingin Bekerja Mencari Pekerjaan Baru Yang Bisa Menghasilkan Banyak Uang Kemudian Dia Ingin Menemukan Jodoh Yang Sesuai Dengan Ekspektasi Dia Dia Berusaha Untuk Move on Dari Kalian Kemudian Dia Mulai Menyusun Rencana Banyak Rencana Rencana Untuk Menggapai Impian Dia Ya Jadi Sepertinya Dia disini Sedang Healing Dia Sedang Berpikir Bagaimana Caranya Dia Bisa Merepas Dar Kalian Ya Pasangan Kalian Ini Ingin Menemukan Cinta Sejati Dia Karena Dia Merasa Sudah Tidak Berarti Lagi Mempertahankan Hubungan Kalian Ini Karena Dia Merasa Sudah Terlalu Banyak Manipulasi Dalam Hubungan Ini Tem Dia Dia Sudah Sudah Memikirkan Sudah Merasa Terbayang Bayang Sudah Tersakiti Oleh Perbuatan Kalian Yang Mengadakan Orang Ketiga Dalam Hubungan Ini Ya Satu Sisi Dia Masih Menyayangi Kalian Ya Tetapi Dia Sudah Terlanjur Kecewa Ya Dan Dia Memilih Untuk Acuh Tak Acuh Atau Ya Masa Bodoh Gitu Ya Dia Memilih Untuk Melangkah Pergi Ya Untuk Membebaskan Diri Dari Kekangan Kalian Ini Dari Kebohongan Kalian Ini Ya Namun Disini Yang Masih Merasa Bingung Bingung Memilih Jalan Yang Mana Karena Ada Beberapa Tujuan Utama Yang Ingin Dia Tuju Ya Jika Ada Yang Lebih Baik Ya Lebih Apa Ada Peluang Dia Tidak Segan Segan Untuk Melabrak Itu Maksudnya Menyambut Itu Atau Melangkah Disitu Ya Oke Sampai Disini Dulu Ya Untuk Pembacaan Asmara Atau Cinta Perjalanan Cinta Kalian Di Minggu Kedua Di Bulan Mei 2021 Ini Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak